Satu unit mobil box menghantam sejumlah kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Insiden kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan RM Marta Dinata, tepatnya di depan kantor pegadaian kilometer 6 Tanjung Pinang pada Kamis Siang. Mobil box merek Mitsubishi Fuso warna kuning ini awalnya melintas dari arah pelabuhan Seripayung menuju traffic light kilometer 6. Namun, tiba-tiba supir yang dengan membawa satu penumpang itu tiba-tiba hilang kendali saat melintas dekat rawa Sari atau jalan RM Marta Dinata. Kepala unit Gakob Salantas Poresa Tanjung Pinang, AKP Saiful Amri mengatakan, diduga supir kaget karena melihat sebuah kendaraan roda 4 yang tiba-tiba berbelok ke kanan. Sehingga, mobil box terguling dan menabrak sejumlah kendaraan terparkir di dekatnya. Beruntung, insiden laka lantas itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, hanya menyebabkan kerusakan pada 6 unit kendaraan sekaligus pas kekejadian kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.